Halo, gue Deniz Yui Erman, gue disini buat letter app by DFT. Kesibukan gue itu sehari-hari, ya tidak salah lo peruh tangga, disamping itu gue juga pengusaha, cuman ya.. Gue masih yang biasa-biasa aja, cuman ya setiap harinya gue sangat berbeda dengan apa yang gue koleksi, jadi gue itu bekerja di salah satu perusahaan. Dan perusahaannya itu bergerak di bidang outsourcing yang jauh banget dengan apa yang jadi hobi gue. Gue sih sebenernya suka sneakers tapi nggak terlalu mendalami app culture itu tuh nggak gue.. Gue perdalami banget gitu, jadi gue emang suka sneakers dan gue coba buat koleksi apa yang gue suka aja. Dan emang gue tipikal orang yang bukan suka sesuatu, terus gue tuh mendalami. Jadi gue itu sebenernya koleksi itu diteruskan apa yang gue liat, gue suka untuk si sejarah dan segala macemnya gitu. Gue paling cari tahu tuh di akhirin nanti gitu, setelah gue beli itu. Dan emang gue emang tipikal bukan yang senang buat ngedalami sesuatu, emang dari sekolah gue emang harus belajar sih. Jadi koleksi ya gue suka aja gitu, jadi nggak yang harus gimana-gimana gitu. Sebenernya tadi yang gue cerita tadi, awalnya tuh kan gue tuh koleksi sepatu itu sebenernya 8 tahun lalu tuh suka yang beberapa satu doang. Terus tiba-tiba ada di satu-satu gue trigger kayaknya gue harus koleksi semuanya deh. Maksudnya, jadi fans itu keluarin sepatu itu nggak cuma yang satu karakter tuh satu sekali doang gitu. Dan setiap karakternya tuh ada beberapa pasang. Dan ada beberapa, beberapa tahun terakhir ya, sekitar lima tahun terakhir tuh gue mutusin buat setiap koleksi, setiap karakter fans, setiap koleksi fans terbaru. Apapun itu, berapa pun jumlah sepatunya, pasti gue sikat semua. Pasti gue beli semua. Dan disitu sih, dari konsisten itu, orang-orang lebih respect gitu ke gue. Karena gue tuh nggak yang koleksi, soalnya tuh saya jual, koleksi jual, koleksi jual, gue nggak kayak gitu. Jadi gue bisa yang nahan suatu gue tuh beberapa tahun nggak pernah gue jual-jual. Dan banyak-banyak orang yang di Indonesia, bukan nggak banyak sih, beberapa ada yang koleksi, tapi ada yang beberapa dijual juga. Mungkin karena nggak konsistennya itu, orang-orang jadi lebih nggak gimana gitu. Kalau gue kan koleksi, ya gue taruh aja emang gue buat koleksi gitu. Dan gue tuh salah satu orang yang mungkin kalau Kang Islam bilang, mau bajir ya. Karena gue tuh koleksi sepatu, dan sepatu itu jarang gue pakai. Jadi gue itu ada kayaknya kelainan gitu deh. Jadi senang kalau misalnya ngeliat barang yang udah gue beli tuh, gue liatin. Padahal, tapi nggak pernah gue pakai gitu, cuma ngeliatin doang. Jadi kayaknya ada kepuasan tersendiri buat gue, dalam koleksi fans itu ada kepuasan tersendiri lah buat gue. Woo! Terima kasih telah menonton!